Halo, selamat siang. Saya dengan Dr. Rizky Aditya, spesialis beda umum dari Rumah Sakit Hermina Jitung, Tangerang. Hari ini kita mau membahas tentang kanker kolorektal atau kanker usus besar. Kanker kolorektal ini adalah kanker yang nomor 3 di dunia menyebabkan kematian. Kemudian kanker ini di Indonesia itu angka kejadiannya itu adalah 12 dari 100 ribu penduduk usia dewasa. Kanker usus besar berkaitan erat dengan kebiasaan pasien terlalu banyak mengkonsumsi lemak hewani. Tapi kanker kolorektal dapat ditegah dengan deteksi ini. Klinisnya pada pasien yang dengan punya keluhan BAB berdarah, bisa terlalu melendir, dan ada juga BAB yang berwarna merah terang, biasanya akan kita lakukan pemiksaan lebih lanjut. Pasien-pasien biasanya juga mengeluhkan adanya BAB yang berbentuk seperti bulat-bulat kecil dan keras. Biasanya pasien juga akan mengeluhkan adanya kerabat benjolat di sebelah kanan atau di bagian perut bawah. Kemudian pasien akan mengeluhkan adanya suatu rasa susah untuk menulai saat BAB. Pasien kanker kolorektal mempunyai faktor risiko. Pasien usia di atas 50 tahun dan pasien mempunyai keluarga yang terkena kanker kolorektal sebelumnya. Pasien kanker kolorektal mempunyai faktor risiko lingkungan juga. Pasien biasanya inaktif atau kurang aktif atau jarang berolahraga. Pasien dengan obesitas, pasien juga mengkonsumsi alkohol dan merokok juga dapat meningkatkan faktor risiko dari kanker kolorektal. Pemeriksaan penunjang yang akan kita lakukan pada pasien-pasien yang kita curajai dengan kanker kolorektal, akan kita lakukan pemeriksaan yaitu pemeriksaan laboratorium, yaitu bisa pemeriksaan tumor marker dan pemeriksaan sejenisnya. Kemudian kita akan lakukan pemeriksaan secara radiologi, bisa melalui dengan barium enema, kemudian bunga segi abdomen, setiskan kolorektal kontras dan MRI. Jadi, sahabat Hermina, jika lo sahabat Hermina mempunyai keluhan BAB berdarah ataupun kesulitan BAB, silahkan periksaan diri Anda ke rumah sakit Hermina Bitung dengan spesialis dalam. Terima kasih telah menonton!